Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa. Di hatimu Tuhan. Di hatimu terukir namaku. Di matamu terlukis wajahku. Bukan karena ku agak kaku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski terkadang aku terjatuh. Tak pernah lelah kau hampiriku. Memeluku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasihmu. Sama-sama kita katakan. Bagimu Tuhan segala pujian. Hormat kemuliaan. Tidak ada ternilai salibu Tuhan. Sungguh berharga. Sungguh berharga. Sungguh berharga. Sama-sama kita katakan. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Sungguh berharga. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Segala pujian. Hormat kemuliaan. Tidak ada ternilai salibu Tuhan. Sungguh berharga. Sungguh berharga. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Segala pujian. Amin. Hormat kemuliaan. Tiada ternilai salibu Tuhan. Sungguh berharga. Sungguh berharga. Tengah. Yesus. Tuhan kami mau bilang. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah sepertimu. Yang kalau kami jatuh aja. Tuhan masih di tempat yang sama. Masih mengasihi kami sampai saat ini. Tuhan kami bersyukur untuk satu hari lagi yang Tuhan kasih untuk kami. Memuji. Menyembah-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan di pujian kami. Dimanapun kami berada. Biar itu jadi tempat-Mu Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom sedisi. Senang banget bisa ketemu kalian semua lagi. Walaupun kita via home. Via Youtube. But that's okay. Kita masih bisa memuji dan mengulai nama Tuhan. Oke. Jadi gue pengen aja kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji dan mengulai nama Tuhan. Come on. I give you glory For all you brought me through And now I'm ready For whatever you wanna do I'm moving forward To follow after you And now I'm ready For whatever you wanna do Say your presence Your presence Is an open door We want you, Lord Like never before Your presence Is an open door So come now, Lord Like never before How many In every season Your grace has been enough And I'm believing The best is yet to come The cross before My hope is one thing is about Hope one thing is about And in you, Jesus The best is yet to come And now, Lord Like never before Oh, Lord 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 Come on, let's sing together I know Breakthrough is coming By faith I see a miracle By God Make me a promise That it won't stop now Sing I know Breakthrough is coming By faith I see a miracle My God Make me a promise That it won't stop now Oh, I know, I know I know Breakthrough is coming By faith I see a miracle My God Make me a promise That it won't stop now One more time Come on, sing it I know Breakthrough is coming By faith I see a miracle My God Make me a promise That it won't stop now Yeah You never stop You never stop Amin Masih siap buji dan memuliakan nama Tuhan semuanya Come on Music Sampai-sampai jangatakan ku diberi kuasa Ku diberi kuasa dari raja mulia Menaklukkan musuh di bawah kakiku Ku pakai Ku pakai kuasa dari raja mulia Say what Bila Allah yang tinggal dalam Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Kau Juhanku, engkau berisai hidupku Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak perayakan Terpujilah kau Raja, segala Raja Ku diberi kuasa dari Raja Mulia Menanggukan musuh, dibawa kakiku Ku pakai kuasa dari Raja Mulia Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku Kau berisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak perayakan Terpujilah kau Raja, segala Raja Ayo sini-sini sama-sama kita katakan Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku Sungguh besar kau Tuhanku, engkau berisai hidupku Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan, kau yang memberi kemenangan, ku bersorak perayakan Terpujilah kau Raja, terpujilah kau Raja, segala Raja Terpujilah kau Raja, terpujilah kau Raja, segala Raja Sama-sama kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Banyaknya hal yang berlalu di hidup kami Tuhan Tapi kami selalu bersyukur apapun yang terjadi di hidup kami Karena kami tahu Tuhan, engkau tujuan hidup kami Hanya darimu Tuhan, kami bisa mengerti apa arti hidup ini Hari-hari hidup datang dan berlalu Bagaikan deret awan yang ditiup angin Hati ku bertanya, kau berikan jawabnya Mengapa ku disini, di gembara dunia Kita katakan dari awan, hari-hari hidup Hari-hari hidup datang dan berlalu Bagaikan deret awan, bagaikan deret awan yang ditiup angin Hati ku bertanya, kau berikan jawabnya Mengapa ku disini, di gembara dunia Kau buka mataku Tuhan Kau buka mataku Kau buka mataku Hati dan pengertianku Hidup ini Tuk mengabdi Bagi-Mu disingkat hariku Katakan dengan sungguh, kau lah tujuanku Tuhan Kau lah tujuanku Indah kerajaanku Di ujung jalanku Nampak matahari kehidupan Yang tak pernah terbenam Saya undang kita nyanyi lagu lebih sungguh Kita katakan hari-hari hidup Hari-hari hidup Dalam dan berlalu Bagaikan deret awan yang ditiup angin Hati ku bertanya, kau berikan jawabnya Mengapa ku disini, di gembara dunia Kau buka mataku Tuhan Kau buka mataku Hati dan pengertianku Hidup ini Tuh mengabdi Bagi-Mu disingkat hariku Katakan, kau lah tujuanku Tuhan Kau lah tujuanku Indah kerajaanmu Kerajaanmu Di ujung jalanku Nampak matahari kehidupan Nampak matahari kehidupan Yang tak pernah terbenam Saya undang jemaat saja Katakan lagu ini Kau buka mataku Kerajaanmu Kerajaanmu Med kerajaanmu Hidup ini Lidup ini Tutuh Hati Katakan kaulah tujuanku Tuhan Kaulah tujuanku Indah kerajaanmu Di ujung jalanku Nampak matahari kehidupan yang Tak pernah terpenang Katakan kau buka mataku Kau buka mataku Hati dan pengertian Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku Katakan kaulah tujuanku Selamat sore Bapak Tuhan kami Yesus Kristus dan Rok Kudus Tuhan terima kasih untuk kesempatanmu kali ini Tuhan hamba masih diperbolehkan untuk menyampaikan isi firmanmu Tuhan Taruhlah perkataanmu di mulut hambamu ini Tuhan Tuhan kami sambut firmanmu berbicara lah Amin Halo semua teman-teman CDC Oke Gak ada ini ya Gak ada temanya Nah temanya hari ini Kakak akan bawa satu sharing tentang Pilih mana Kakak mau ajak Kalian coba renungin Around 10-15 detik Kalian akan Kalian renungin dalam mati kalian Kalian mau kemana Arah tujuan hidup kalian Coba renungin Bener-bener apa yang kalian pengenin Apa yang kalian Apa ya Arah tujuan hidup kalian itu mau kemana Coba renungin Nah kenapa Kakak mau atau koko pengen Bawa yang sharing tentang Pilih mana Kayak kata Nadanya gak gitu ya Pilih mana Gak pokoknya gitu lah Pokoknya kalimatanya Pilih mana gitu Tapi kurang menjiwanya Pokoknya pilih mana Nah Karena kita hidup itu Mau apapun itu Mulai dari bangun pagi Bangun Kita lanjut sekolah Terus kita Milih makanan Pesen gojek Itu kita pilihan semua Kita milih Mau bangun jam 5 atau jam 6 pagi Kita pilih Mau sekolah dimana Kita mau pesen makanan apa Kita mau pilih pake grab Atau pake Go food Itu semua hidup pilihan Entah antara kita milih Gebetan mau pilih yang mana Mana mau dijadiin pacar Mau yang si A atau yang si B Karakternya yang mau seperti apa Buat cocok sama Sama kita Terus Banyak hal Banyak hal itu Kita dalam hidup itu Diajukan dalam satu Atau dua pilihan Bahkan lebih dari Dua pilihan Kita tinggal pilih Mau yang mana Kita ada Banyak banget pilihan Nah Pilihan yang kita ambil Itu biasanya Yang kita ambil adalah Menurut kita Itu baik Menurut kita Biasanya Pertanyaan adalah gini loh Standar Menurut kita baik Itu seperti apa Contoh misalnya begini Taruh lah Misalnya satu yang simple Yang paling dekat sama kita Pacaran beda agama Pacaran beda agama Kalau menurut standar Apa ya Standar Koko, Cici Alkitab dan sebagainya Itu sangat tegas Dilarang untuk Tidak boleh pacaran beda agama Why Kenapa Karena ya Banyak Apa ya Banyak teori Yang mengatakan Orang satu agama pun Juga hidupnya bisa Bisa gak Apa ya Bukan gak berkenan Jalannya Bisa bertabrakan gitu Apalagi beda Agama Ketika lu Andai mau Ke gereja Pasangan lu gak mau ke gereja Serba salah Jadi ribut Banyak hal Nah itu yang paling dekat nih Itu pilihan Cuman Banyak orang Kalau misalnya standar yang Standar yang gak setinggi itu Boleh gak setinggi Standarnya gak capek Sampai itu Dia menganggap Pacaran beda agama Boleh kok Kenapa Ya yang pentingnya Saling dukung Saling dukung Bla 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 Itu memperkuat Apa ya Memperkuat Cara dia berpikir Sehingga dia menentukan Pilihanku benar nih Tapi Bisa dibayangin Bisa dibayangin adalah Apa yang dia pikir Itu menurut dia baik Tapi Bukan standar yang benar Itu yang baik Yang menurut dia Ngerti kan Ngerti Jadi pilihan Yang baik Atau bukan pilihan yang baik Pilihannya dia Dia lakuin Apa yang menurut dia baik Tapi bukan Yang benar-benar baik Nah Kita coba buka set ayat ya Kita buka Kita baca Di Roma 7 Ayat ke-22 Sampai ke-25 Kita baca sama-sama ya Roma 7 Ayat yang ke-22 Sebab Di dalam batinku Aku suka Akan hukum Allah Tetapi di dalam Anggota-anggota tubuhku Aku melihat hukum yang lain Yang berjuang Melawan hukum Akal budiku Dan membuat aku Menjadi tawanan Hukum dosa Yang ada di dalam Anggota-anggota tubuhku Aku manusia celaka Siapakah yang akan Melepaskan aku Dari tubuh mautku ini Syukur kepada Allah Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Jadi dengan Akal budiku Aku melayani hukum Allah Tetapi dengan tubuh Insaniku Aku melayani hukum dosa Perikop ini Ngajarin Perikop ini Ngajarin Kayak Aku tau nih yang bener Aku tau yang bener Yang bener terharusnya Gak pacaran beda agama Terus Gak nyontek Belajar Dan sebagainya Cuman sometimes Kita hidup di dalam Latur dosa Yang di dalam tubuh kita Yang Masih senang sama dosa Kita masih ngelakuin Yang Yang salah gitu Padahal kita tau yang bener Nah Balik lagi ke tema kita hari ini Kita itu hidup di dalam Pilihan-pilihan-pilihan Yang akan membentuk kita One day Akan membentuk Pilihan kita selanjutnya Pilihan kita hari ini Akan menentukan pilihan yang apa Kita pilih selanjutnya Contoh misalnya begini Kamu hari ini gak nurut sama orang tua kamu Mungkin masalah sepele Mungkin masalah sepele Bangsa Ngemongles Kalian gak mau makan sayur Orang tuas Kalian suruh makan sayur Kalian orang tua Pilihan Simple Gak mau nurutin Kata orang tua yang Perateran kecil-kecil Cuman itu Jadi akumulasi 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 Berulang-ulang kali Sampai membentuk kebiasaan Kalian gak bisa dibilangin Sama orang tua Dan memilih sesuatu yang salah One day Ketika orang tua kamu Kamu bawa pasangan kamu misalnya Mah Pah Ini pasangan aku Aku mau nikah sama dia Orang tua kalian bilang Gak Dia bla 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 Orang tua pasti punya pertimbangan Untuk terbaik untuk anaknya Dia kasih pertimbangan Gak boleh Dia orangnya begini 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 Kalian tetep ngotot Wah celaka kalian Ketika kalian nikah sama dia Ini kita Ngomong agak jauh mungkin Sumpah kalian mungkin gak relate Tapi ini Pasti akan terjadi gitu Ini pasti akan terjadi sama momen kalian Terus kalian menikah sama orang Yang orang tua kalian sudah gak Yang bilangin Dibilang gak tepat segala macem Terus kalian masih Masih hajar aja One day kalian udah menikah Terus Gue gak tau kenapa ya Mungkin temen-temen Kok-kok udah nikah semua Terus banyak juga yang Pernikahan tuh gak semuanya happy gitu Jangan 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 terlena sama film Korea gitu Yang abis nikah happy Terus bangun Terus tata-tata Come on men Nikah gak kayak gitu Pada faktanya Ya paling Lu bisa bayangin gak sih Kalau di film Korea kan Suami istri Pengantin baru Tata-tata Terus Mereka saling pelukan Terus Mwah gitu kan Mwah gitu lah Kalian tau ngapain Tapi Bau gak sih Koko aja Cium mulut sendiri tuh Kalau Itu gak enak Jadi Apa ya Jadi jangan Jangan apa ya Terlenah sama Hal-hal yang Dunia bilang Yang bohongan itu Bohongan Karena dunia Pernikahan gak selalu indah Ini momen-momen Balik lagi Pilihan-pilihan itu Menentukan kalian Jangka panjangnya Contoh lagi Misalnya begini Kalian disuruh Masalah sepele Disuruh Disuruh Ngeles Disuruh Ikut kursus ini Sekolah ini Yang tujuannya Biar kalian Nanti one day Cari kekerjaan gampang Dan sebagainya Tapi kalian Kalian tolak itu Kalian ngeles gak mau Ngebolos Ngebongin guru Gak ngerjain tugas Gue gak ngecap Orang yang kayak gitu Akan suram hidupnya Cuman Kebanyakan Seperti itu Gue gak ngejudge Orang yang Eh gue Hidupnya begini kok Dulu papa gue DO 4 DO 3 sekolah Tapi dia jadi pengusaha kok Enggak Ya bener Gue gak ngejudge Kayak gitu Cuman Satu banding berapa Dan dihitung juga Satu banding berapa Orang yang hidupnya Berantakan Gedenya juga berantakan Itu akan kebawa Jadi pilihan kita hari ini Biarpun kalian masih remaja Itu akan Nekuk hidup kalian Mau ke arah kemana Kayak gini ya Kalian Ini salah Sisi ini salah Sisi ini bener Kalian harusnya begini Cuman kalian dikit 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 Ketekuk Jadi kalian akan Ke arah yang salah Pilihannya hidup kita Itu menentukan Apa yang Akan kita pilih nantinya Itu akan Kebentuk Karena kita tuh produk Hari kemarin Bukan hari ini Jadi gak mungkin Ada orang yang jahat Tiba-tiba Baik tiba-tiba Itu gak mungkin Pasti ada prosesnya Pasti ada prosesnya Dan yang Koko mau kasih Satu Ini nih Ilustrasi Ilustrasi Kalian tau cerita Yusuf Ya Yusuf bener Cerita Yusuf Yusuf itu adalah Seorang anak yang Kaya Di Alkitab digambarkan Anak orang Kaya Karena Jadi Bapak Yusuf ini Itu kan Saudaraan Saling saudaraan Kakak beradik Nah Si kakak beradik ini Kalau misalnya Di carta di Alkitab Kalau hartanya Ditinggal di satu kota Itu gak cukup Jadi harus berada kota Misalnya Koko punya Cici misalnya Kalau koko sama cici Tinggal di satu kota Di Jakarta Harta kita gak cukup Jadi harus Kokonya di Jakarta Cici koko di Surabaya Baru Hartanya bisa Kesebar gitu Kalau ditambung Satu tempat gak cukup Berarti bisa dibayangin Yusuf itu Kayanya kayak apa Terus kemudian Dijual ke Tante Potifar Eh sorry Dijual ke Mesir Terus diangkat ke rumah Potifar Potifar itu Panglima Jenderal Perangnya Viraun Nah bisa dibayangkan Bahwa Pasti Yusuf ganteng Karena dia kaya Karena rata-rata Orang kaya ganteng Gak selalu Yang jelek juga banyak Cuma rata-rata Orang kaya ganteng Berarti Yusuf ganteng nih Terus Dia Si Viraun Si Potifar itu Punya Istri Namanya Tante Potifar Kenapa gitu ya Tante Potifar Pokoknya itulah Tante Potifar Kita gak tau namanya siapa Bisa juga namanya Tukiem Gak tau Tapi namanya Tante Potifar Di Alkitab Dan pasti Tante Potifar itu Cantik Karena dia itu Petinggi Petinggi Mesir Terus Punya istri Pasti cantik Gak mungkin Kayak Yang nyanyi itu Aku bukan boneka Gak mungkin dong Gigi tongkos Gak mungkin Pasti dia cantik Tinggi Semampai Seksi Dan sebagainya Tante Potifar Itu ngegoda sih Yusuf Suf Suf Iya suf dong Masa cup Ucup Kan gak mungkin Suf Yusuf Temenin Tante dong Kok kayak menjiwai ya Pernah mangkal Suf temenin Tante dong Dia gak mungkin temenin Tantanya Kan gak mungkin begini dong Temenin Tante dong Gak mungkin Serem Serem Yusufnya Pasti dengan Tante Yusuf Temenin Tante dong Pasti dengan begitu Dengan buka sikit jose kan Tapi Yusuf Menggunakan kalimat Yang menurut gue elegan Dia bilang begini Aku gak bisa Bagaimana aku melakukan Kejahatan yang begitu besar Dan berdosa kepada Alaku Yusuf Ngomong kayak gitu Yusuf punya sikap Dia menentukan pilihan Aku gak mungkin Lakuin dosa sebesar itu Aku gak mungkin Melakukan kesalahan seperti itu Bagaimana aku bisa Berdosa pada Alaku Dan gak mungkin Yusuf gak mungkin bisa Menentukan pilihan Yang begitu hebat Ketika waktu kecil Dia gak Ada di tegukan Tegukan itu Dia gak mengampuni Abangnya Dia gak mengampuni Papanya yang gak berdasarkan Mimpinya dia Pasti ada Pilihan-pilihan kecil Yang bisa sampai Yusuf bilang Aku gak mungkin Berdosa pada Alaku Aku gak mungkin Berdosa pada Alaku Oke Banyak dari kalian Mungkin begini Banyak kasusnya begini loh Dari kalian tuh Gak mau milih Yang bener Kenapa? Karena kalian ngerasa Kalian tuh gak layak Untuk pilihan yang bener Banyak anak remaja Banyak bahkan Orang-orang yang udah dewasa Itu layak kayak Eh banyak yang bilang Gue gak layak Gue udah terlalu kotor Gue gak mungkin Bisa ngejar Kesuciannya pendeta Gue gak mungkin Bisa ngejar Koko Cici Mentor Karena gue gak layak Makanya gue gak pilih itu Banyak banget Orang yang kayak gitu Sekarang aku mau kasih Eh Koko mau kasih contoh begini Kalian tau Dicerita di Matius Ada pemuda kaya Pemuda kaya datang Tuhan Yesus Tuhan bagaimana Aku cara memperoleh Hidup yang kekal Tuhan Yesus bilang apa Patuhi Taurat Berikan makan Pada orang miskin Jangan berbuat dosa Udah cukup Lalu pemuda itu bilang Aku sudah melakukannya Aku sudah melakukannya Lalu apalagi Tuhan Walaupun kalau dicap Seperti itu Berarti dia orang baik Betul setuju Karena dia Sudah ngelakuin Taurat Dia tidak berbuat jahat Dia tidak menyakiti orang Dia orang baik Lalu Tuhan mengatakan Kalau begitu Jual segala milikmu Ikutlah aku Eh Jual segala milikmu Bagikan kepada orang miskin Lalu ikutlah aku Ngelepasin semuanya dong Orang pemuda kaya itu Tidak mau Pemuda kaya itu Tidak mau Dia tetap Keep dia punya Ego Dia keep punya harta Dia keep punya kesenangan Akhirnya dia binasa Tapi kamu Kamu baca coba Cerita seorang Sakyus Dia itu Pemuhu cukai Yang suka meresin Harta orang Yahudi Sebenarnya ya Sakyus itu juga orang Yahudi Dia Dia meres Bukan meres Orang Etnis lain Atau Itu lain Dia Peres Kelompoknya sendiri Dia peres orang Yahudi juga Kayak orang Indo nih Dia gak meres orang Misalnya orang bule Enggak Dia peres orang Indonesia juga Sakyus juga kayak gitu Tapi hebatnya dia Dia mengatakan gini Setengah dari harta aku Akan ku bagikan kepada orang miskin Dan barang siapa yang Pernah ku peres Aku ganti Empat kali lipat Lalu Tuhan Yesus bilang apa Itu Sakyus Kalau bisa digambarkan Berarti dia orangnya bengis Dia meres Dia jahatin orang Yahudi Tapi Tuhan Yesus bilang apa Pada hari ini Di rumah ini ada keselamatan Di rumah ini ada keselamatan Karena Sakyus Anak ini juga anak Abraham Jadi Soal You baik atau tidak Itu bukan soal Saat ini Lu kotor apa enggak Tapi lu mau pilih mana Pemuda kaya ini Dia Dia kan Dia cukup rasa baik Dia gak mau keluar semuanya Dia gak mau all out Akhirnya juga binasa Sakyus Sakyus Gak Waktu Tuhan Yesus Masuk ke rumah Sakyus Juga orang pada cacimaki Ngapain guru besar ini Keseorang pemungut cukai Ngapain Berarti orang semua Juga pada gak demen Sakyus Tapi lihat Ketika Sakyus Yang begitu Kotornya Kotornya Karena dia peres Kanan kiri Dia peres orang Yahudi juga Tapi dia lepasin semuanya Dia ambil sikap Dia ambil pilihan dia Bahwa Aku akan lepasin semuanya Aku pilih Tuhan Yesus Banyak orang Kita itu Banyak anak remaja Gak Gak pengen ikut Sebenarnya pengen ikut Tuhan Seperti di Alkitab ini Yang tadi kau baca di Roma 7 Ayat 22 Sampai 3 Eh 25 Karena cuman Karena Keterbatasan Kalian ngerasa Kalian kotor Kalian ngerasa Kalian jorok Gak Gak bisa punya Kesempatan Buat ikut Tuhan lagi Sampai kalian Akhirnya Yaudah lah Emang udah gini Nasibnya Enggak weh Tuhan gak pengen Kita binasa Sejorok hidup kalian Senajis hidup kalian Seperti apa Serusak kalian Kalian udah narkoba Free sex Dan sebagainya Kalian udah Jahat sama orang tua Kepahitan sama orang tua Enggak Tuhan tetep Pengenin kalian Untuk pilih Tuhan Tuhan pengen kalian Untuk pilih Pilih aku aja Tuhan Tuhan tuh Tetep pengen kalian Seperti itu Tuhan pengen Kalian pilih Tuhan Dan gak mungkin Atau agak susah Orang ketika Pilih Biang Aku mau ikut Engkau Tuhan Tapi gak lepasin Keci-kecil Yang kecil-kecil Ingat ya 90% 99,9% Cinta Tuhan Itu tidak Mencintai Tuhan Gak ulang ya 99,99% Cinta Tuhan Itu gak cinta Tuhan Karena ada 0,001% Yang kamu tinggalin Buat diri kamu sendiri Kita harus cinta Dan pilih Seutunya 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 Kita harus cinta Tuhan Cinta Tuhan Sampai ketika Tuhan Seolah-olah ya Seolah-olah ya Tuhan gak mungkin Jahatin kita Cinta banget Sampai ada kejadian Sampai orang Sekitar Gini Tuhan tuh jahat Kalian bisa bilang Enggak Tuhan tuh baik Kayak contoh Misalnya Ayub ya Ketika Ayub Orang sekitar tuh Ngeliat Tuhan lo jahat banget Sampai kayak gini Tapi karena Lo udah cinta banget Sampai lo bisa bilang gini Enggak Tuhan gue baik Tuhan gue baik Ayub waktu Dia borok-borok Terus hartanya hilang Ayub tuh mikir kayak gini Aku mengingat pada masa mudaku Aku bergumul Aku bergaul dengan alaku di kema itu Dia ngingat bahwa Tuhan Yesus baik Gak mungkin kayak gitu Harus sampai Di pilihan Aku mau cinta sama Tuhan Sampai segitunya Sampai ketika ada momen jahat Bukan jahat ya Momen buruk Dalam hidup kalian Kalian tetep bisa bilang Aku cinta Tuhan Aku cinta Tuhan Jadi Pretelan Kalau cuman Bangsa pilihan dosa Atau enggak Itu bukan masalah besar Kalian pilih Tuhan atau dosa Itu sebenernya bukan pilihan besar Kalian udah tau Harus pilih apa Next levelnya adalah Ketika kalian udah cinta Tuhan Tuhan seolah-olah jahat Tapi kalian bisa bilang Aku tetap cinta Tuhan Itu baru yang Tuhan pengen Itu yang baru Tuhan pengen Bahwa dia gak salah pilih Kalau ya Kalian kalau bilang gini Ngapain kita keluarin Apa namanya Kita lepasin semuanya Kita lepasin dunia Cuma buat Allah yang gak keliatan Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu Coba kita benarin ya Buat apa Allah Mengutus Dia menentukan pilihan Mengutus putranya yang tunggal Yang satu-satunya yang dikesayangannya dia Untuk rela mati di kayu salib Yang belum tentu manusia bisa Timbal balik Yang belum tentu manusia bisa Bilang aku cinta juga sama Bapak Berat Berat Tuhan Tuhan kasih pilihannya dia yang sulit Bapak Menentukan pilihan Yaudah gak apa-apa Putra tunggalku Jalan satu-satunya untuk menyelamati manusia Dia cuma satu Gutus putranya ke dunia Mati di kayu salib Yang punya kesempatan Untuk kehilangan Anak putra tunggalnya Karena Tuhan juga masih punya Kesempatan untuk berbuat dosa Punya Punya apa ya Ada kesempatan Untuk gagal Dia untuk Dia tetap pilih Untuk selamatin manusia Dia untuk putra tunggalnya Karena begitu Besar kasih Allah pada kita Kalau sekarang Kita gak mau kasih semuanya Come on man Tuhan udah kasih semuanya Allah udah kasih semuanya Sekarang tinggal giliran kita Kita pilih untuk kasih semuanya ke Tuhan Kita kasih semuanya Oh meras Ngomong gini Di minggu kemarin Kotbah Kata-katanya bagus One day Allah kan mengatakan Seperti ini Ada kamu nak Di hati aku Karena aku menemukan Karena di hatimu Juga ada aku Timbal balik Ketika Kamu cinta sama Tuhan Tuhan Juga ada Juga ada kamu Di hatinya Tuhan Semua itu pilihan Kamu mau pilih yang mana Kamu mau pilih yang Tetap Pilih dagingan kalian Atau kerohanian kalian Kalian pilih yang mana Kalian mau pilih Tuhan Atau pilih nyaketin Tuhan Itu pilihan kalian Kalian pilih cinta dunia Atau cinta Tuhan Itu pilihan kalian Tapi inget Tanggal mainnya Ketika di penghakiman nanti Yang terburuk itu Bukan Masuk teraka Kalau ada pendeta yang mengatakan Terburuk dari Masuk apa Di pengadilan Kita gak hidup bener ya Yang terburuk itu Bukan masuk teraka Yang terburuk bukan masuk teraka Tapi terpisah dari Allah Itu yang mengerikan Kalau masuk teraka Masih bisa connect Bisa doa sama Tuhan Masih oke lah Tapi masalahnya enggak Yang terburuk bukan masuk teraka Tapi terpisah dari Allah So Pilihan di tangan kalian Kalian mau terpisah sama Allah Atau kalian mau hidup sama Allah Sama-sama Dan gue cuma kasih bisa bilang Bijaklah dalam hidup Pilihlah yang benar Karena pilih Allah itu gak pernah Menyesal Gak ada sejarahnya Orang yang deket sama cinta Sama Tuhan Hidupnya dipermalukan Orang yang cinta Bener-bener cinta Hidupnya susah Ini gak ngomongin soal materi ya Cuman Kalau hidupnya bener Pasti Tuhan jaga Dan yang paling penting Ketika kita mati Kita Ketemu sama Tuhan kita Itu aja Itu aja Sekian dari Koko Mari kita tundukkan kepala Sama-sama kita berdoa Tuhan Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Tuhan Ampuni segala tidak tepatan Yang kami lakukan Tuhan Baik pikiran perkataan Yang kami lakukan Yang menyinggung perasaanmu Yang kamu gak suka Kamu minta maaf Bapak Tuhan Ajari kami untuk lebih Memilih engkau Daripada kesenangan kami Tuhan Ajari kami untuk bisa Melepaskan Satu persatu Yang kami Masih genggam hari ini Tuhan Tuhan Ajari kami Bahwa kami cuma pilih Engkau satu-satunya Ajari kami Kalau kami cuma pengen Engkau saja Tuhan Dalam hidup kami Tuhan Itu bukan sesuatu yang mudah Tuhan Bahkan Hampir kata orang Dunia abstrak Tuhan Karena Engkau seolah-olah gak kelihatan Engkau seolah-olah gak Gak real Tuhan Tapi kami percaya Bahwa Engkau adalah Allah yang hidup Yang selalu Ngeliatin kami Tuhan Yang selalu Pengen kami ada di sorga nanti Tuhan Tuhan Ajari kami untuk lebih Menyayangi Engkau Ajari kami untuk lebih Mengasihimu lagi Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Tuhan Kami bersyukur Kami memiliki Allah Seperti Engkau Amin Terima kasih Tuhan